Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disana saya sekarang saya ada gerapan ini motor Yamaha Mio lagi karena kebanyakan disini motornya yang punya dan ini kenalannya adalah susah hidup ya seperti motor ini lanjir ya karbulatornya ini kenalannya susah hidup ya dihidupkan juga nggak bisa ya jadi ini saya curiga kendala seperti ini ini seperti mau hidup tapi nggak hidup sama sekali ya nggak saya curiga ini kenalannya ada di bagian karbulator ya karena kebanyakan di motor Yamaha Mio itu kendalanya ada di karbulator ya Oke sebelum ke videonya jangan lupa like share komentar subscribe Jangan dukung terus ini dan selalu sempat lagi untuk buat video tutorial tutorial yang lainnya yuk mantap Oke kita bongkar dulu ya bagian karbulatornya dan kita bongkar dulu kanjoknya dulu ya dan oke bisa dilihat aja ini ada di bagian bakum ini basah sekali seharusnya jangan basah seperti ini ini seperti bakum yang nggak naik ke atas ya jadi ini seperti yang mati bakumnya oke kita benerin dulu ya dan ini saya curiga penyakitnya ada di bakum ya nggak naik sama sekali bakumnya kita cek dulu ya menggunakan electric starter karena selahanya ini nggak kembali lagi ke tangannya ini langsung bisa hidup ya diangkat eh bakum ini jadi motor ini bisa hidup normal ya kalau kita angkat takunya ya oke kita coba angkat takunya ya karena kalau diangkat takum ini bisa jadi normal ya jadi ini kendala yang susah hidup ini sebenarnya ada di bakum ini yang nggak naik ya bakum ini seharusnya harus naik ya oke kita benerin dulu ya bagian bakum ini apa yang harus dibenerin dan bagaimana caranya oke ikut ikuti terus videonya jangan diskip-skip biar kalian nggak gagal paham ya dan pertama-tama kita cek dulu ya apakah bagian karet takum ini ada yang robek atau gimana ya karena biarpun robeknya sebesar jarum ini sangat berpengaruh sekali ya kita pastikan dulu ini karena takumnya jangan sampai ada yang robek ya kita cek semuanya jangan sampai ada yang robek ya dan setelah saya cek dan saya teliti ternyata ini aman ya enggak ada yang robek sama sekali dan kemungkinan ada di bagian bos ini ya yang serat atau di bagian peri ini yang kepanjangan ya kita coba ini bersihkan ya eh bagian bos pakum ini ya atau boskep ini ya kita bersihkan menggunakan lap ya sob siapa tahu ada kotorannya yang membuat boskep ini tidak naik dan serat ya kita bersihkan dulu menggunakan lap ya lalu kita kasih oli sedikit ya biar nanti ini lancar naiknya ya dan ini kita potong pernya sedikit ya biar per ini nggak kekerasan ya oke ini sudah dipotong ya bagian pernya dan kita olisi dulu ini dengan menggunakan oli ya biar biar lebih lancar naiknya dan tadi sudah saya lap ya kotorannya sekarang sudah bersih kita masih dulu dengan oli ya Nah kita olisi ini dengan oli ya biar lebih lancar naik turunnya ya karena penyebab dari motor ini susah hidup kayak yang kehabisan bensin itu adalah pakum ini yang kenaik ya oke sekarang kita masukkan lagi ya pakum ini dan pernya langsung kita tutup dan kita cek ya sesudah dilap dan memakai pakai oli ya dan ini dipotong ya Apakah bisa langsung hidup atau gimana ya oke sekarang kita pasangkannya ini udah dipasangkan dan kita jangan lupa pasangan juga pernya ya lalu kita tutup ya sob nah seperti ini Nah kita pasang baunya ya oke sekarang kita coba hidupkan ya karena sudah diolesi dengan oli dan pernya sudah dipotong ya sekarang langsung joss ya dan langsung normal hidupnya enggak kayak tadi kalau tadi susah hidupnya ya sob kita cek sekali lagi ya oke dan sekalian kita setelkan anginnya ya ya sebadinya sudah dipotong ya grandfather lahem available dubai ya ada lebih besar hormek saya dan ini kayaknya jarum skipnya ini terlalu kekecilan jadi suaranya kayak yang banjir kayak yang boros ya oke kita benerin dulu lagi ya bagian jarum skipnya ya sob oke disini kendala selanjutnya ada di bagian stansioner ya yang terlalu kayak yang boros ya oke kita benerin ya karena ini penjawabnya ada di bagian jarum skip ini ya kita benerin dulu ya sob ini ya terlalu banyak ringnya jadi jarum skip ini seolah-olah ngangkat ya seagak ngangkat ke atas jadi ini terlalu keborosan ya dan ini ada ringnya jadi dalam sini Oke kita ambil ringnya dan kita cek lagi ya ini seharusnya agak kebawah ya jarum skip ini jadi suaranya agak seperti yang boros ya atau banjir ya Nah oke ini sudah agak turunnya dari tadi enggak seperti tadi kalau tadi kan agak ngangkat sedikit nah ini agak turun ya sekitar 2 milian ya sekarang langsung kita cek sekarang suaranya gimana apakah seperti suara motor yang banjir atau keborosan ya ya kita cek dulu ya kita cek dan kita masukkan lagi kembali ini eh vakumnya ya oke kita masukkan lagi ya apakah sekarang masih seperti yang banjir atau gimana ya suaranya jampson mend力 kembali ini ketika kemudiannell 하는데 putih sedikit dia ketika lihat tuan panas temhh 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 yang temhh Oke, dan sekarang udah normal ya Nggak kayak keborosannya, laksamnya, atau kebanjiran Oke, sekarang kita tinggal pasang aja ya Ini tutup dudukan akhirnya atau dudukan joknya Dan ternyata penyakitnya ada di bagian bos sekep ya Yang nggak ngangkat atau nggak naik ya Karena mungkin banyak kotoran ya Dan pernya juga ini kepanjangannya Terus yang kedua ada di bagian jarum sekepnya ya Yang terlalu ngangkat Dan ke langsan juga ini kayak yang boros ya Segitu aja ya video tutorial cara memperbaiki karbulator di motornya Maha Mio Yang susah hidup Dan langsan yang terlalu kayak boros atau kebanjiran ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Mantap